Ya, yang menganggap belajar Jawa itu sesat, hanya orang-orang yang pikirannya itu agak jongkok ya, agak jongkok. Sumbunya sumbu pendek ya? Sumbu-sumbu pendek ya. Terlalu dangkal ya. Ya, karena hidup ini, kita ini bukan diciptakan, kita itu ada dari getaran Sang Maha. Karena Sang Maha itu menciptakan bumi dengan seisinya, dan bumi nanti itu harus ada yang membimbing sebagai leader tipah atau makhluknya, terciptalah manusia yang disebut Jawa. Kalau orang di Palestina, disana disebut Jehova. 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 Jehova ya, manusia yang dekat dengan Tuhan gitu ya. Jadi gini yang jati, saya itu termasuk orang yang begitu percaya dengan keyakinan dan pikiran saya sendiri gitu. Sebab saya meyakini bahwa setiap manusia itu merupakan produk dari pikiran dan keyakinannya masing-masing. Di daerah saya tempat tinggal nih, tak ada satupun orang kena yang namanya pakebluk. Atau orang bilang corona dan lain sebagainya. Saya meyakini, disana itu banyak selamatan yang punden-punden itu dirawat dengan sedemikian rupa. Satu tahun barangkali sembilan sampai sepuluh kali. Tapi poin pentingnya adalah keyakinan penduduk. Dengan adanya itu, maka apapun akan membentengi, apa para danyang, para leluhur itu akan membantu ikut memikirkan keselamatan para penduduk. Nah, poinnya di keyakinan. Bagaimana menurut Panjenangan? Betul, memang senjata paling ampuh itu adalah keyakinan terhadap diri sendiri. Tapi meskipun keyakinan terhadap diri sendiri, ada ritme pengetahuan yang harus dimiliki. Mas Indra punya keyakinan seperti itu, tapi Mas Indra ini kan untuk menjadi seorang wartawan, seorang penyiar berita, seorang kan tidak sekedar muat ya. Ini patut dimuat dan nanti akan bercitra bagaimana ini nanti. Dari kejujuran ketulusan itulah timbul satu energi kekuatan, keyakinan. Itulah Indra. Dan disinilah letak kemuran Sang Maha. Jadi Sang Maha Esa itu tidak pernah menyiksa umatnya. Hanya umat sendiri sering tersiksa karena tidak paham dirinya siapa. Saya ini Mas, menjadikan presiden di Indonesia itu sudah tiga presiden. Loh kenapa kalau tidak milik jadi presiden gitu loh ya. Padahal bisa menjadikan tiga presiden. Dan ini seluruh Indonesia itu tahu bahwa ini jadi karena jati ini, jadi karena jati ini, jadi semua tahu itu. Dan sejarahnya tahu juga, riwajannya tahu juga. Karena saya berpolitik itu mulai SMA kelas 2 sampai sekarang tidak pernah berhenti. Meskipun sekarang bentuknya lain ya. Lebih halus. Lebih halus. Dan sekarang itu saya sudah tidak percaya dengan sistem politik yang ada sekarang. Harus ada perubahan secara besar-besaran. Karena yang ada sekarang itu sebenarnya sudah gagal untuk memenuhi apa yang dipidatokan Bung Karno proklamasi 17 Agustus 1945 yang lalu. Buktinya apa? Banyak perguruan tinggi, banyak gini, banyak gini. Nah kok rakyat kita masih bingung kerja apa, cari di mana. Padahal Indonesia itu gemah ripah loh, jinawe. Tongkat ditanam, katakus pes, tukul dari buah-buahan. Fenomena lagi yang menarik gini, yang di suatu daerah ini ada orang yang terkenal ngambil pesugian. Ya kan? Konsekuensinya orang kan tidak berani nih masuk ke tanah pekarangan mereka. Karena takut nanti jadi korban dan lain sebagainya. Dan itu sudah merebak menjadi sebuah keyakinan di masyarakat kan. Ketika kemudian si orang tuanya itu meninggal, anak cucunya kan kesulitan mau jual-jual kepada siapa pada takut semuanya. Yang ingin saya tanyakan adalah, hal seperti itu, misalnya ya, misalnya ada orang yang mau beli, bisa nggak sih sebenarnya itu dibersihkan? Tapi meskipun sudah dibersihkan, kalau tetap diyakini semuanya kan ya, katanya sama saja. Ada nggak treatment, treatment tengahnya menurut Panjenengan? Ya, saya ambil contoh kecil ada, tapi break dulu ya. Oke, 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 siap, 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 siap. Yang jadi. Oke, terima kasih. Jadi, apakah bisa tanah atau kemilihan-kemilihan tadi itu dinetralisir kembali? Istilahnya seperti itu ya? Iya, betul. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin. Saya ambil suatu contoh kecil. Saya dapat benda ini, saya katakan benda, karena ini bukan pusaka. Benda ini tadi malam, ya, masuk kotor, masih anu gitu. Terus, begitu saya dapat, nggak saya masukkan rumah saya. Saya taruh di luar dulu, ya. Karena besok harus saya netralisir. Dan netralisirnya gampang, nanti adik-adik bisa ditirukan, ya. Bisa ditirukan, kalau dapat benda-benda yang aneh, netralisirnya pakai apa? Pakai air kelapa. Makanya tadi malam saya pergi ke pasar cari kelapa. Cari air kelapa, nggak boleh. Pak, harus dengan kelapanya. Ya, nggak apa-apa, wong. Anak saya itu jual kulineran. Akhirnya saya curkan di sini, saya cuci, itulah. Meskipun ini, ini saya tadi pagi, teman saya, orang-orang nanti ke sini, lihat. Oh, papa. Alah, itu gaman, dikete, koral, sepur. Saya bilang gitu aja. Oh, nggak ada pamornya, ya. Nggak ada pamornya. Tapi ini umurnya berapa? Sudah 700 tahun ini umurnya. Jadi, kira-kira abad 13-14. Nah, itulah. Kalau himat saya, ini mungkin pada waktu perang zaman apa, ya. Abad 13-14, ya. Zaman Mojopahe. Tapi, namanya perang itu kan tidak pakai keris. Kalau keris itu, dipakai perang itu masuk ke Mataram Baru. Dulu, ageman. Ageman. Ageman, jadi kelengkapan busana dulu. Kalau ini memang untuk perang, untuk gebu-gebuan ini. Makanya tebal dan kuat. Dan ini nanti unik, ya. Kalau tahu museum, mesti disimpan juga ini. Jadi, cara menetralisirkannya, lewat air kelapa, tuh. Air kelapa. Ada apa? Ada apa dengan air kelapa? Kenapa tidak air-air yang lain? Air kelapa itu termasuk air suci, ya. Belum tersentuh. Faktor-faktor di luar yang lainnya, ya. Karena di dalam, kan. Di dalam, di dalam kelapa. Mulai muda sampai tua. Berarti, kan, suci. Jadi, disucikan dan itu budaya leluhur kita sudah ribuan tahun yang lalu seperti itu. Pantes sudah ada teman saya yang tiap hari konsumsi kelapa. Jarang sakit yang air kelapa yang. Gitu ya? Iya. Iya. Betul, betul, betul. Iya. Berarti bisa ya kayak tanah tadi di. Nah, tanah. Kalau tanah sudah barang tentu. Netralisirnya itu. Ya tidak dengan air kelapa. Ada, tapi mesti ada. Iya. Artinya dengan sopan dan santun. Karena kehidupan-kehidupan gaib itu sebenarnya sudah ada sebelum ada manusia. Dan mereka pun punya tempat, ya. Di bumi itu tempatnya banyak. Di mana-mana, ya. Mohon dengan hormat dan sopan, ya. Tolong untuk, apa, kembali ke tempat yang sebenarnya. Dan saya akan bertempat di sini. Dan bila perlu, saling mendoakan supaya semuanya dalam keadaan bahagia dan sebagainya. Gitu, ya. Oke. Saya coba geser kembali ke masalah PPKM, ya. Hmm. PPKM ini kan, kalau malam tuh, lampu-lampu pada dimatikan. Hmm. Kalau siang, ya apa tuh namanya, seolah-olah virus itu bisa keluar kalau malam hari ini kan sesuatu yang sangat tidak realistis gitu kan ya. Iya. Dan jika kemudian PPKM ini diperpanjang, maka konsekuensi logisnya, ini kan seolah-olah pemerintah itu khawatir masyarakat atau rakyat itu mati karena virus. Tapi pemerintah enggak khawatir kalau rakyat ini mati karena kelaparan. Hmm. Karena usahanya dibatasi dan lain sebagainya. Gimana itu ya? Ya itu. Kemarin itu hampir tiap hari di sini kalau tahu mungkin debat-debatan perkara itu. Hmm. Sama ini pernah tahu enggak? Orang tahu-tahu mati di tengah jalan, mati di tengah pasar. Hmm. Enggak tahu tuh. Nah ya makanya. Artinya virus itu sebenarnya ada apa enggak? Ya. Ini menjadi repot kalau sudah dalam istilah dipulitisir. Ya. Dipulitisir kalau sudah dipulitisir. Seakan-akan ini polisi pemerintah, TNI Polri mesti ikut campur tau. Bedirin barang ikut campur tau. Iya. 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 Sekarang ini kelihatannya mereka itu sudah pikirannya mulai terbuka. Hmm. Entah di pasar mana kemarin itu saya lihat itu ibu-ibu ngomong-ngomong. Saya itu mencari makan anak saya, buah pak juga, bapak-bapak juga begitu. Ada yang dua lah gitu ya. Ada tukang kamera gini dia dibuat tinggi. Ya uwer, uwer. Saya itu hidup saya karena kalau dundang mantenan buat dokumentasi ini. Sekarang sudah ada-ada percuma punya ini. Dua tahun saya tidak mau makan dibuat tinggi cair gitu ya. Terus demikian juga yang lainnya gitu ya. Terus ada bakul-bakul itu juga seperti itulah. Ini nanti kalau terus-menerus menggelembung seperti itu. Saya khawatir justru timbul situasi politik yang di luar dugaan kita. Karena bagaimanapun perut ini butuh. Ya kalau perut seorang bapak. Seperti saya sudah tua. Saya bisa ngumpet. Malah sesuai poso, saya yapik ya. Makan seadanya. Jadi tadi itu saya kajak tamu ayo makan ke warung cari. Warung. Satu piring 6 ribu. Baru main jasitok ini ya seneng gitu ya. Nah meskipun 6 ribu punya duit lah. Yang tidak punya bagaimana. Nah inilah. Dan di Indonesia saya pikir jangan sampai ikut-ikutan terjebak Dalam satu situasi politik internasional Yang sebenarnya itu masih kita ragukan kebenarannya. Karena Indonesia itu sangat-sangat memenuhi persyaratan untuk kehidupan ya. Oleh karena itu kembali ke leluhur tadi itu memang benar. Misalnya ini pohon. Pohon ini dianggap di sini beracun. Gadung ya. Gadung beracun. Pasti sekitar 5 meter itu. Pasti ada untuk menolak ini. Pasti itu. Itu hukum alam. Oh hukum alam ya. Lalu di sini kalau beracun biasanya itu ini pohon itu rambat itu ke kiri. Beracun itu kalau dimakan ini mendem. Tapi kalau yang untuk nolaknya sejenis kata itu rambatnya ke kanan. Yang itu ke kiri yang ke kanan. Nah itu kan ya karena akrab dengan alam. Cinta dengan alam gitu. Jadi oleh karena itu kembali ke alam itu kelihatannya begitu amat sangat penting lah. Kembali ke alam. Kembali ke alam. Ya mengetahui alam. Ealing land was water. Ealing land was water. Jadi awalnya memang saya terus terang agak meragukan dengan bukunya yang Jatikusumo yang mengatakan bahwa manusia hanya akan disisakan 28,3 persen saja. Saya terus terang memang agak ragu. Tapi kemudian sekarang saya oh iya ya. Apalagi banyak sekarang tuduhan yang dialamatkan kepada Xi Jinping, Bill Gates dan beberapa orang sebagai elit global begitu yang menginginkan dunia tatanan baru semuanya diarahkan ke maya dan digital begitu. Entah sekolah, perbankan, munculnya 5G dan lain sebagainya. Tapi ini kan berimplikasi apa jutaan nyawa manusia ya. Iya. Nah Tuhan kan adil. Pasti mereka pasti akan kena efek daripada tindakan mereka ini. Andi kata memang tuduhan itu benar. Iya. Betul. Jadi makanya buku yang terakhir yang saya buat itu 99 persen manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Nah ini, bu ini waduh kemarin tinggal 150 buku diborong sama Kak Polda katanya mau dibagi. Enggak. Oh nyetak lagi nanti nunggu kan sudah ada rezeki. Ini ada titipan pertanyaan. Tidak tahu barangkali ini pendukunya Pak Jokowi atau apa. Yang apakah benar kodam pendamping Pak Jokowi itu Ibu Ratu Pantai Selatan. Soalnya ada sesepuh yang bilang begitu. Nah monggo yang jadi responnya bagaimana. Waduh, saya itu tidak pernah sejauh pikiran saya ke situ ya gitu ya. Kalau Pak Jokowi orang baik oke ya. Kalau Pak Jokowi sekarang itu posisinya RIS 1 jelas gitu. Tapi masalah pendamping ini tadi ini perlu suatu persyaratan khusus ya. Persyaratan khusus tidak sekedar bahwa setiap RIS 1 didampingi, tidak sekedar itu. Tidak sekedar itu. Ya buktinya Raja Solo atau Surakarta dulu bukan pimpinan nasional tapi juga didampingi. Jadi kesimpulannya yang didampingi itu siapa? Yang didampingi adalah sosok manusia yang di dalam hatinya bergetar untuk kemanusiaan. Calmo pinilih berarti itu ya? Tanpa pinilih, tanpa pinilih ya. Dan bersifat dunia. Dunia. Ya karena di dalam kehidupan masyarakat itu ada istilah pimpinan, ada istilah pemimpin. Oh iya iya. Kalau Pak Jokowi itu termasuk pimpinan. Oke. Karena apa? Karena menjadi RIS 1 dipilih. Betul. Rame-rame. Betul. Dan harus kita akui juga cara yuridis benar. Iya secara yuridis. Tapi pimpinan belum tentu kalau menjadi RIS 1 belum jadi pemimpin. Tapi dia selalu mempunyai inisiatif getaran batin perasaan dan kemanusianya selalu adaptasi dengan masyarakat secara umum. Ini seperti itu. Oke selanjut pertanyaan yang lain. Nah kira-kira ada ciri-ciri secara spesifik gak seseorang yang kemudian titisan daripada leluhur? Yang minimal gambaran secara umum satu. Dia itu jujur ya benar tidak banyak cincong tidak banyak macem-macem ya. Yang kedua cerdas cermat pandai harus sesuai dengan kebutuhan sekarang ini loh ya. Dan dulu pun juga sama cerdas cermat pandai. Benar, pintar, pener. Benar, benar dulu pertama benar. Karena ini sebenarnya tipe pemimpin seperti ini, tipe pemimpin-pemimpin sudah dipelopori oleh Sang Siddhartha Kutama, Sang Buddha 500 tahun sebelum masyai. Anaknya seorang raja yang kaya-raya masuk ke dalam hutan. Hanya pengen perasanya sama, pengen sama dengan rakyatnya. Bahwa Raseng Sara itu begini, Anu itu begini. Dia tidak takut diuntal luluh, di keletak macem, beliau tidak takut ya. Nah ternyata fondamennya hanya lima itu. Angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Hanya itu saja. Nah benar-benar itu lama-kelamaan menjadi keyakinan di sana, kesicaraan di sana. Lalu menjadi impunan disebut kitab suci itu. Jadi seluruh kitab suci itu isinya lima benar. Manusia itu harus punya anangan-angan benar, punya pikiran benar, pribadi tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Kenapa kok seperti itu? Karena seluruh manusia di dunia umumnya pasti mempunyai perasaan dan rasa yang sama tentang kehidupan. Angan-angan itu apa? Kita ini ada enam orang di sini itu punya anangan-angan semua. Kalau lapar mesti ingin mana? Makan. Kalau haus mesti ingin minum. Itu kan anangan-angan ya itu. Kalau sudah anangan ingin minum, minum apa? Minum kopi. Disuguhi apa beli ke warung? Itu kan pasti ada. Kalau beli ke warung enggak berangkat langsung. Kopi enggak? Di raga dulu dompetnya yang ada piro. Loh, karena orangnya kok tuku kopi ya kurang ini. Misalnya seperti itu ya. Saat kita mati nanti, terlepasnya sukma kita dari raga, Pertanyaan pertama, bisa enggak kita ketemu sama mantan pacar misalnya? Yang kedua, ada enggak godaan-godaan di sana yang kemudian akan menghalangi kita supaya kita bisa masuk menuju kenirwanan jati? Ya, ini yang umumnya, umumnya pikiran manusia yang masih hidup seperti itu. Sebenarnya tidak ada. Kalau besok mati ya, kita ketemu pacar apa itu. Justru masih hidup ini, saya itu meskipun mendekati 80. Kadang-kadang itu ingat pacar saya waktu SMA, ya saya cari. Ya pamit sama Bu Jatibu, aku tak boleh, ya anu ya, aku sakit pun yang bisa ini seger orang. Ketemu ternyata sudah tua-tua semua. Sudah tua-tua. Tapi kalau sudah berbentuk sukma, itu sudah enggak mengenal pastar. Pandangannya sudah berbeda ya? Berbeda, karena sudah berbentuk sukma itu yang ada hanya kesadaran. Iya, iya. Kesadaran. Tapi bisa, masih bisa ya, mantau keluarga yang ditinggal gitu sebenarnya ya? Bagaimana? Memantau keluarga yang ditinggal gitu masih bisa sebenarnya? Memantau, istilah memantau masih bisa. Ada istilah inkarnasi dan reinkarnasi. Iya, iya, iya. Kalau inkarnasi itu lahir, akan menjaga kepada kehidupan keturunannya. Nah itulah, kesadaran sang sukma seperti itu. Poinnya tetap perilaku ya? Iya, perilaku. Perilaku yang baik ya. Kalau reinkarnasi lahir kembali karena tugas tadi itu. Keyakinan yang jadi kusumo pasca satu suruh saat ini. Keyakinan ini ya? Kondisi akan lebih baik, lebih parah, atau bagaimana? Saya yakin akan lebih baik. Lebih baik. Tapi, kita harus melewati 2021 lagi. Oh. Karena dulu jauh-jauh sudah kalau kita, saya tuh ngitung bahwa kita sampai akhir tahun 2021, kita nanti dalam keadaan yang terus menerus curiga satu sama lain. Saling, saling, ya, saling merasa inilah, sampai digambarkan di dalam kartu itu, wah, gepu-gepuan. Ini gelut terus ya? Gelut terus ya, gelut terus. Nah, baru 2022, masuk ke 23, 24, barulah agak stabil kehidupan. Karena sudah bukan asura lagi, tapi sudah san cahaya, bapak itu kan jawanya itu. Sekarang windu san cahaya. Ya, oke. Ya, lumayan lah, jualan vaksin sudah untung banyak kalau. Ya. Kemudian ini ada perspektif yang mengatakan bahwa belajar menjadi manusia Jawa, belajar nilai-nilai kejawen itu sesat. Itu gimana ya, Jati, menanggapinya? Ya, yang menganggap belajar Jawa itu sesat, hanya orang-orang yang pikirannya itu agak jongkok ya. Oh, gitu ya. Agak jongkok, jadi. Sumbunya sumbu pendek ya? Sumbu-sumbu pendek ya. Terlalu dangkal ya. Ya, karena hidup ini, kita ini bukan diciptakan. Kita itu ada dari getaran sang maha. Karena sang maha itu menciptakan bumi dengan seisinya, dan bumi nanti itu harus ada yang membimbing sebagai leader tipah atau makhluknya, terciptalah manusia yang disebut Jawa. Kalau orang di Palestina, di sana disebut Jehova. Jehova. Jawa, Jehova, Jehova ya. Manusia yang dekat dengan Tuhan gitu ya. Jadi itu, makanya tugas kita itu membuat perdamaian dunia. Dan ini, Bung Karno secara politik, spiritnya berangkat untuk mengimpun kekuatan seperti itu. Untuk perdamaian dunia itu. Bung Karno secara politik, spiritnya berangkat untuk mengimpun kekuatan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.